Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul disini dalam kebaikan Salawat dan salam kita sampaikan kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmatnya Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh hikmah dan kebijaksanaan Kisah ini berasal dari seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdikannya yaitu Abu Nawas Dalam cerita kali ini kita akan mendengarkan tentang Abu Nawas dan Sepatu Ajaib Mari kita simak bersama-sama dan ambil pelajaran dari kisah ini Judul Abu Nawas dan Sepatu Ajaib Suatu hari Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya Sambil menikmati secangkir teh Tiba-tiba datanglah seorang penegih hutang yang terkenal kejam dan tidak sabaran Penegih itu langsung mendegati si Abu Nawas dengan wajah yang garang Abu Nawas sudah waktunya kau membayar hutangmu Seru penegih itu dengan nada sedikit mengancam Abu Nawas tersenyum tenang Ia tahu bahwa penegih ini sangat keras Dia terkenal sangat keras kepala dan sulit diajak bernegoisasi Tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal Ia segera merancang sebuah trik untuk menghadapi si penegih tersebut Ah tuan penegih maafkan aku Tetapi bisakah tuan memberiku waktu sebentar saja Untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uangnya Kata Abu Nawas dengan nada yang sangat sopan Penegih itu kemudian menganggup Meski dengan wajah curiga Abu Nawas masuk ke dalam rumah Dan berfikir keras tentang cara untuk mengelabui si penegih itu Setelah beberapa saat Ia mendapatkan ide yang sangat cemerlang Abu Nawas keluar dari rumahnya Sambil membawa sebuah karung yang besar Dan karung itu terlihat sangat berat Ia kemudian menegati si penegih hutang Dengan langkah pelan dan terhuyung-huyung Seolah-olah karung itu sangat-sangatlah berat Tuhan penegih uangnya ada di dalam karung ini Tapi aku sangat lelah Dan tidak kuat lagi untuk membawanya Bisakah tuan membantuku membawa karung ini Ke rumah tuan Binta Abu Nawas dengan nada yang memelas Penegih hutang merasa senang Karena ia mengira karung itu penuh dengan uang Ia setuju untuk membantu Abu Nawas Dengan membawakan karung tersebut Namun Begitu penegih itu memegang karung Ia merasakan bahwa Karung itu sangatlah ringan Ia pun mulai curiga kepada Abu Nawas Apa yang sebenarnya ada di dalam karung ini Abu Nawas? Tanya penegih itu dengan nada yang sangat marah Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum Oh itu hanya beberapa batu dan pasir Aku sebenarnya hanya ingin tuan merasakan Betapa beratnya hidup dengan hutang Jika tuan merasakan beban itu Mungkin tuan akan lebih sabar Dan tidak terlalu keras kepada orang-orang yang berhutang Penegih hutang itu pun terkejut Dan merasa malu Ia sadar bahwa sikapnya selama ini tidaklah baik Dengan hati yang lembut Ia memutuskan untuk memberi Abu Nawas Waktu lebih untuk melunasi hutangnya Baiklah Abu Nawas Aku akan memberi kamu waktu Lebih untuk membayar hutangmu Tapi ingat Jangan membuatku menunggu terlalu lama Kata penegih itu sambil tersenyum kecut Abu Nawas tersenyum lebar Terima kasih tuan penegih Insya Allah aku akan segera melunasi hutangku Dan begitulah Dengan kecerdikan dan trik liciknya Abu Nawas berhasil menghadapi penegih hutang Tanpa harus mengeluarkan uang spesial pun Beberapa minggu setelah kejadian itu Penegih hutang mulai merasa bahwa Abu Nawas hanya beralasan Dan belum ada tanda-tanda hutangnya akan dilunasi Kali ini Dia datang dengan tekad yang lebih bulat Dan niat yang lebih kuat Untuk mendapatkan uangnya Penegih hutang mengapuk pintu rumah Abu Nawas Dengan keras Dan saat pintu dibuka Dia langsung berkata Abu Nawas kali ini tidak ada trik lagi Aku datang untuk mengambil uangku Abu Nawas tersenyum dan berkata Tuan penegih Aku sudah menyiapkan uangmu Tapi karena aku tahu Tuan sangat kesal dengan hutangku Aku ingin memberikan uang itu Dengan cara yang spesial Bisakah Tuan menunggu disini sebentar? Penegih hutang itu merasa curiga Tetapi kali ini Dia memutuskan untuk menunggu Abu Nawas masuk ke dalam rumahnya Dan kembali dengan membawa sebuah kotak besar Yang tertutup rapat Ini adalah kotak yang berisi uang Yang aku hutangkan Kata Abu Nawas Sambil meletakkan kotak itu Di depan penegih hutang Tapi sebelum Tuan membuka kotaknya Ada satu syarat yang harus Tuan penuhi Penegih hutang Yang sudah sangat penasaran bertanya Apa syaratnya? Syaratnya adalah Tuan harus membawa kotak ini Ketengah pasar Dan membuka isinya disana Jika Tuan bisa melakukan itu Maka uangnya adalah milik Tuan Jawab Abu Nawas Dengan senyum penuh teka-teki Penegih hutang berpikir sejenak Dia tidak melihat ada hal buruk Dalam membawa kotak itu ke pasar Lagipula Dia sangat yakin Bahwa kotak itu berisi uang Dengan setuju Dia mengangkat kotak itu Dan berjalan menuju pasar Sesampainya di tengah pasar Penegih hutang menarik perhatian Banyak orang Dengan mengatakan Bahwa dia akan Membuka kotak berisi Harta karun Orang-orang berkumpul di sekitarnya Penasaran dengan isi kotak tersebut Dengan penuh semangat Penegih hutang Membuka kotak itu Namun Alangkah terkejutnya Ketika Dia menemukan Bahwa kotak itu Berisi kertas-kertas Dengan tulisan besar Sabar Adalah kunci kesuksesan Tidak semua hal Bisa diperoleh Dengan tergesa-gesa Itulah isi tulisannya Orang-orang di pasar Tertawa melihat ekspresi Wajah penegih hutang yang kecewa Sementara itu Abu Nawas muncul Di tengah kerumunan Dengan senyum lebar Tuan penegih Kata Abu Nawas Apa yang Tuan cari Bukan hanya uang Tetapi juga pelajaran Tentang kesabaran Dan kebijaksanaan Aku akan membayar Utangku Tapi Tuan harus mengerti Bahwa Memaksa Dan tergesa-gesa Tidak akan Membawa hasil yang baik Mari kita Bicarakan ini Dengan kepala dingin Dan hati yang lapang Penegih hutang yang malu Akhirnya mengakui Kebijaksanaan Abu Nawas Mereka berdua Duduk di rumah Abu Nawas Dan membicarakan Cara terbaik Untuk melunasi Hutang Tanpa tekanan Yang berlebihan Beberapa Minggu kemudian Abu Nawas Berhasil mengumpulkan Uang Dan melunasi Hutangnya Penegih hutang Pun pergi Dengan hati Yang lebih tenang Dan pikiran Yang lebih Bijaksana Kisah ini Mengejarkan bahwa Dalam menghadapi Masalah Kebijaksanaan Dan kesabaran Adalah Kunci yang utama Beberapa Minggu Setelah Kejadian Di pasar Penegih hutang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Memang Tidak Bermiat Untuk Mengelak Dari hutangnya Namun Dia tetap Khawatir Karena Belum melihat Tanda-tanda Uangnya Akan dikembalikan Kali ini Dia datang Dengan Lebih tegas Penegih hutang Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan keras Ketika Pintu dibuka Dia langsung Berkata Abu Nawas Tidak ada Lagi Trik Atau Alasan Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Sekarang Abu Nawas Tersenyum Sabar Dan Berkata Tuhan Penegih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangnya Tapi Kali ini Aku Akan Memberikannya Dengan Cara Yang Berbeda Apakah Tuhan Bersedia Mengikuti Instruksiku Lagi Sekali Lagi Penagih Utang Yang Sudah Lelah Dengan Semua Trik Abu Nawas Akhirnya Setuju Namun Dengan Sikap Pas pada Baiklah Abu Nawas Tapi Jangan Membuatku Marah Lagi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dan Keluar Dengan Membawa Dua Cangkir Kopi Dan Sebuah Amplop Ia Mengundang Penagih Utang Itu Untuk Duduk Di Teras Rumahnya Silahkan Duduk Tuhan Penagih Mari Kita Minum Kopi Bersama Sebelum Aku Memberikan Uang Ini Kata Abu Nawas Sambil Menyodorkan Salah Satu Cangkir Kopi Kepada Penagih Penagih Utang Meskipun Masih Curiga Dia Menerima Cangkir Kopi Itu Mereka Berdua Duduk Dan Mulai Minum Kopi Setelah Beberapa Tegukan Abu Nawas Mulai Berbicara Tuhan Penagih Aku Ingin Bercerita Sedikit Dalam Hidup Ini Kita Memang Saling Bergantung Satu Sama Lain Terkadang Ada Masa Sulit Dimana Kita Butuh Bantuan Orang Lain Seperti Saat Ini Aku Benar-benar Menghargai Kesebaran Tuhan Yang Sudah Memberikan Waktu Lebih Untukku Untuk Melunasi Utang Penagih Utang Mulai Merasa Tenang Mendengar Kata-kata Bijak Dari Abu Nawas Aku Mengerti Abu Nawas Tapi Aku Juga Perlu Memastikan Uangku Kembali Itu Sangat Penting Bagiku Abu Nawas Menganggu Tentu Tuhan Penagih Itulah Mengapa Aku Menyiapkan Uangnya Dalam Amplop Ini Abu Nawas Mengangkat Amplop Itu Dan Menyerahkannya Menyerahkannya Kepada Penagih Utang Tapi Sebelum Tuhan Membukanya Aku Ingin Tuhan Tahu Bahwa Kita Bisa Menjalin Hubungan Baik Dan Saling Membantu Di Masa Depan Penagih Utang Menerima Amplop Itu Dengan Perasaan Lega Ia Membuka Amplop Dan Menemukan Uang Yang Cukup Untuk Melunasi Utang Abu Nawas Sekarang Utang Kulunas Tuhan Penagih Terima Kasih Atas Pengertian Dan Kesabaran Tuhan Kata Abu Nawas Dengan Ucapan Yang Tulus Penagih Utang Merasa Lega Dan Juga Tersentuh Oleh Kebijaksanaan Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Belajar Banyak Dari Pengalaman Ini Semoga Kita Bisa Saling Membantu Di Masa Depan Dengan Demikian Abu Nawas Tidak Hanya Melunasi Utangnya Tetapi Juga Mengajarkan Pentingnya Kesabaran Pengertian Dan Kebijaksanaan Penagih Utang Pergi Dengan Perasaan Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Dan Hubungan Mereka Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Penagih Utang Merasa Legah Setelah Menerima Uangnya Dan Mendengarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Namun Saat Ia Bersiap Untuk Pergi Abu Nawas Memanggilnya Kembali Tuhan Penagih Ada Satu Hal Lagi Yang Ingin Aku Sampaikan Kata Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Makna Mengelola Utang Dan Hubungan Antara Sesama Manusia Adalah Seni Tersendiri Jika Tuhan Mengizinkan Aku Ingin Berbagi Sedikit Nasihat Yang Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Tuhan Di Kemudian Hari Penagih Utang Yang ini Merasa Lebih Tenang Dan Terbuka Kemudian Dia Mengangguk Baiklah Abu Nawas Aku Siap Mendengarkan Nasihat mu Abu Nawas Kemudian Bercerita Tentang Pentingnya Saling Memahami Dan Memberi Kelonggaran Satu Sama Lain Dalam Hidup Ini Kita Semua Pasti Pernah Mengalami Masa Sulit Kita Akan Memberikan Kelonggaran Kepada Orang Lain Kita Sebenarnya Sedang Membangun Jembatan Pengertian Dan Kebagi Kebaikan Seperti Halnya Saat Ini Tuhan Telah Menunjukkan Kesabaran Dan Pengertian Dan Itu Adalah Sikap Yang Sangat Mulia Penagih Utang Merasa Tersentuh Oleh Kata Kata Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Akan Ingat Kesehat Ini Dan Mencoba Menerapkannya Dalam Hidup Abu Nawas Tersenyum Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Memimpin kita Dalam setiap Langkah kita Dan Ingatlah Tuhan Bahwa Setiap Masalah Pasti ada Jalan keluarnya Asalkan Kita Mau Berfikir Jernih Dan Bijaksana Penagih Utang Kemudian Berpamitan Dengan Hati Yang Lebih Ringan Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Ia Merasa Bahwa Pertemuannya Dengan Abu Nawas Telah Memberinya Pelajaran Berharga Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Setelah Penagih Utang Pergi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dengan Perasaan Yang Sangat Tegah Ia Bersyukur Karena Berhasil Menyelesaikan Masalah Utangnya Tanpa Konflik Dan Dengan Cara Yang Bijaksana Kisah Ini Menyebar Di Seluruh Desa Dan Orang-orang Semakin Mengagumi Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Abu Nawas Mereka Belajar Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Seringkali Yang Diputukan Bukanlah Kekuatan Fisik Atau Konfrontasi Tetapi Kebijaksanaan Kesabaran Dan Kecerdikan Dan Begitulah Abu Nawas Sekali lagi Berhasil Menunjukkan Bahwa Dengan Hati yang Cernih Dan Pikiran yang Cerdas Setiap Masalah Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Damai Dan Penuh Makna Suatu Hari Abu Nawas Sedang Duduk Di Depan Rumahnya Sambil Menikmati Secangkir Teh Tiba-tiba Datanglah Seorang Penagih Hutang Yang Terkenal Kejam Dan Tidak Sabaran Penagih 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 Langsung Mendegati Si Abu Nawas Dengan Wajah Yang Garang Abu Nawas Sudah Waktunya Kau Membayar Hutangmu Seru Penagih Itu Dengan Nada Sedikit Mengancam Abu Nawas Tersenyum Tenang Ia Tahu Bahwa Penagih Ini Sangat Keras Dia terkenal sangat keras kepala dan sulit diajak bernegoisasi Tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan pekal Ia segera merancang sebuah trik untuk menghadapi si penagih tersebut Ah Tuan Penagih, maafkan aku Tetapi bisakah Tuan memberiku waktu sebentar saja untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uangnya Kata Abu Nawas dengan nada yang sangat sopan Penagih itu kemudian menganggut Meski dengan wajah curiga Abu Nawas masuk ke dalam rumah Dan berpikir keras tentang cara untuk mengelabui si penagih itu Setelah beberapa saat Ia mendapatkan ide yang sangat cemerlang Abu Nawas keluar dari rumahnya Sambil membawa sebuah karung yang besar Dan karung itu terlihat sangat berat Ia kemudian menegati si penagih hutang Dengan langkah pelan dan terhuyung-huyung Seolah-olah karung itu sangat-sangatlah berat Tuan Penagih, uangnya ada di dalam karung ini Tapi aku sangat lelah dan tidak kuat lagi untuk membawanya Bisakah Tuan membantuku membawa karung ini ke rumah Tuan Binta Abu Nawas dengan nada yang memelas Penagih hutang merasa senang karena ia mengira Karung itu penuh dengan uang Ia setuju untuk membantu Abu Nawas Dengan membawakan karung tersebut Namun, begitu penagih itu memegang karung Ia merasakan bahwa karung itu sangatlah ringan Ia pun mulai curiga kepada Abu Nawas Apa yang sebenarnya ada di dalam karung ini, Abu Nawas? Tanya penagih itu dengan nada yang sangat marah Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum Oh, itu hanya beberapa batu dan pasir Aku sebenarnya hanya ingin Tuan merasakan Betapa beratnya hidup dengan hutang Jika Tuan merasakan beban itu Mungkin Tuan akan lebih sabar Dan tidak terlalu keras kepada orang-orang yang berhutang Penagih hutang itu pun terkejut Dan merasa malu Ia sadar bahwa sikapnya selama ini tidaklah baik Dengan hati yang lembut Ia memutuskan untuk memberi Abu Nawas waktu lebih untuk melunasi hutangnya Baiklah Abu Nawas Aku akan memberi kamu waktu lebih untuk membayar hutangmu Tapi ingat, jangan membuatku menunggu terlalu lama Kata penagih itu sambil tersenyum kejut Abu Nawas tersenyum lebar Terima kasih Tuan penagih Insya Allah aku akan segera melunasi hutangku Dan begitulah Dengan kecerdikan dan trik liciknya Abu Nawas berhasil Menghadapi penagih hutang Tanpa harus mengeluarkan uang spesial pun Beberapa minggu setelah kejadian itu Penagih hutang mulai merasa bahwa Abu Nawas hanya beralalasan Dan belum ada tanda-tanda hutangnya akan dilunasi Kali ini Dia datang dengan tekad yang lebih bulat Dan niat yang lebih kuat Untuk mendapatkan uangnya Penagih hutang mengatuk pintu rumah Abu Nawas Dengan keras Dan saat pintu dibuka Dia langsung berkata Abu Nawas kali ini tidak ada trik lagi Aku datang untuk mengambil uangku Abu Nawas tersenyum dan berkata Tuan penagih tenanglah Aku sudah menyiapkan uangmu Tapi karena aku tahu Tuan sangat kesal dengan hutangku Aku ingin memberikan uang itu Dengan cara yang spesial Bisakah Tuan menunggu disini sebentar? Penagih hutang itu merasa curiga Tetapi kali ini Dia memutuskan untuk menunggu Abu Nawas masuk ke dalam rumahnya Dan kembali Dengan membawa sebuah kotak besar Yang tertutup rapat Ini adalah kotak yang berisi Uang yang aku hutangkan Kata Abu Nawas Sambil meletakkan kotak itu Di depan penagih hutang Tapi sebelum Tuan membuka kotaknya Ada satu syarat yang harus Tuan penuhi Penagih hutang yang sudah sangat penasaran Bertanya Apa syaratnya? Syaratnya adalah Tuan harus membawa kotak ini Ketengah pasar Dan membuka isinya di sana Jika Tuan bisa melakukan itu Maka uangnya adalah milik Tuan Jawab Abu Nawas Dengan senyum penuh teka-teki Penagih hutang berpikir sejenak Dia tidak melihat ada hal buruk Dalam membawa kotak itu ke pasar Lagi pula Dia sangat yakin Bahwa kotak itu berisi uang Dengan setuju Dia mengangkat kotak itu Dan berjalan menuju pasar Sesampainya di tengah pasar Penagih hutang menarik perhatian banyak orang Dengan mengatakan Bahwa dia akan membuka kotak berisi harta karun Orang-orang berkumpul di sekitarnya Penasaran dengan isi kotak tersebut Dengan penuh semangat Penagih hutang membuka kotak itu Namun Alangkah terkejutnya Ketika Dia menemukan Bahwa kotak itu Berisi kertas-kertas Dengan tulisan besar Sabar adalah Kunci kesuksesan Tidak semua hal Bisa diperoleh Dengan tergesa-gesa Itulah isi tulisannya Orang-orang di pasar tertawa Melihat ekspresi Wajah penagih hutang yang kecewa Sementara itu Abu Nawas muncul di tengah Kerumunan dengan senyum lebar Tuhan penagih Kata Abu Nawas Apa yang Tuhan cari Bukan hanya uang Tetapi juga pelajaran Tentang kesabaran Dan kebijaksanaan Aku akan Membayar Utangku Tapi Tuhan Harus mengerti bahwa Memaksa Dan tergesa-gesa Tidak akan Membawa hasil yang baik Mari kita Bicarakan ini Dengan kepala dingin Dan hati yang lapang Penagih hutang yang malu Akhirnya mengakui Kebijaksanaan Abu Nawas Mereka berdua Duduk di rumah Abu Nawas Dan membicarakan Cara terbaik Untuk melunasi Utang Tanpa tekanan Yang berlebihan Beberapa minggu kemudian Abu Nawas Berhasil Mengumpulkan uang Dan melunasi Utangnya Penagih Utang pun Pergi Dengan hati Yang lebih tenang Dan pikiran Yang lebih Bijaksana Kisah ini Mengejarkan bahwa Dalam menghadapi Masalah Kebijaksanaan Dan kesabaran Adalah Kunci yang utama Beberapa minggu Setelah Kejadian di pasar Penagih Utang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Memang Tidak berniat Untuk mengelak Dari utangnya Namun Dia tetap Khawatir Karena Belum melihat Tanda-tanda Uangnya Akan dikembalikan Kali ini Dia datang Dengan Lebih tegas Penagih utang Mengetuk pintu Rumah Abu Nawas Dengan keras Ketika pintu Dibuka Dia langsung Berkata Abu Nawas Tidak ada Lagi Trik Atau Alasan Aku datang Untuk Mengambil Uangku Sekarang Abu Nawas Tersenyum Sabar Dan berkata Tuan penagih Baik Baiklah Abu Nawas Tapi Jangan Membuatku Marah Lagi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dan keluar Dengan Membawa Dua Cangkir Kopi Dan Sebuah Amplop Ia Mengundang Penagih Utang Itu Untuk Duduk Di Teras Rumahnya Silahkan Duduk Tuan penagih Mari kita Minum Kopi Bersama Sebelum Aku Memberikan Uang Ini Kata Bunawas Sambil Menyodorkan Salah Satu Cangkir Kopi Kepada Penagih Penagih Utang Meskipun Masih Curiga Dia Menerima Cangkir Kopi Itu Mereka Berdua Duduk Dan Mulai Minum Kopi Setelah Beberapa Tegukan Abu Nawas Mulai Berbicara Tuan penagih Aku Ingin Bercerita Sedikit Dalam Hidup Ini Kita Memang Saling Bergantung Satu Sama Lain Terkadang Ada Masa Sulit Dimana Kita Butuh Bantuan Orang Lain Seperti Saat Ini Aku Benar-benar Menghargai Kesabaran Tuan Yang Sudah Memberikan Waktu Lebih Untukku Untuk Melunasi Hutang Penagih Hutang Mulai Merasa Tenang Mendengar Kata-kata Bijak Dari Abu Nawas Aku Mengerti Abu Nawas Tapi Aku Juga Perlu Memastikan Uangku Kembali Itu Sangat Penting Bagiku Abu Nawas Menganggu Tentu Tuan Penagih Itulah Mengapa Aku Menyiapkan Uangnya Dalam Amplop Ini Abu Nawas Mengangkat Amplop Itu Dan Menyerahkannya Kepada Penagih Utang Tapi Sebelum Tuan Membukanya Aku Ingin Tuan Tahu Bahwa Kita Bisa Menjalin Hubungan Baik Dan Saling Membantu Di Masa Depan Penagih Utang Menerima Amplop Itu Dengan Perasaan Nega Ia Membuka Amplop Dan Menemukan Uang Yang Cukup Untuk Melunasi Utang Abu Nawas Sekarang Utangku Lunas Tuan Penagih Terima Kasih Atas Pengertian Dan Kesabaran Tuan Kata Abu Nawas Dengan Ucapan Yang Tulus Penagih Utang Merasa Legah Dan Juga Tersentuh Oleh Kebijaksanaan Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Belajar Banyak Dari Pengalaman Ini Semoga Kita Bisa Saling Membantu Di Masa Depan Dengan Demikian Abu Nawas Tidak Hanya Melunasi Utangnya Tetapi Juga Mengajarkan Pentingnya Kesabaran Pengertian Dan Kebijaksanaan Penagih Utang Pergi Dengan Perasaan Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Dan Hubungan Mereka Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Penagih 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 Utang Merasa Legah Setelah Menerima Uangnya Dan Mendengarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Namun Saat Ia Bersiap Untuk Pergi Abu Nawas Memanggil Kembali Tuan Penagih Ada Satu Hal Lagi Yang Ingin Aku Sampaikan Kata Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Makna Mengelola Utang Dan Hubungan Antara Sesama Manusia Adalah Seni Tersendiri Jika Tuan Mengizinkan Aku Ingin Berbagi Sedikit Nasihat Yang Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Tuan Di Kemudian Hari Penagih Utang Yang Ini Merasa Lebih Tenang Dan Terbuka Kemudian Dia Mengangguk Baiklah Abu Nawas Aku Siap Mendengarkan Nasihat Nawas Kemudian Bercerita Tentang Pentingnya Saling Memahami Dan Memberi Kelonggaran Satu Sama Lain Dalam Hidup Ini Kita Semua Pasti Pernah Mengalami Masa Sulit Kita Akan Memberikan Kelonggaran Kepada Orang Lain Kita Sebenarnya Sedang Membangun Jembatan Pengertian Dan Kebaikan Seperti Halnya Saat Ini Tuhan Telah Menunjukkan Kesabaran Dan Pengertian Dan Itu Adalah Sikap Yang Sangat Mulia Penagih Utang Merasa Tersentuh Oleh Kata-kata Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Akan Ingat Nasihat Ini Dan Mencoba Menerapkannya Dalam Hidup Abu Nawas Tersenyum Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memimpin Kita Dalam Setiap Langkah Kita Dan Ingatlah Tuhan Bahwa Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Asalkan Kita Mau Berpikir Jernih Dan Bijaksana Penagih Utang Kemudian Berpamitan Dengan Hati Yang Lebih Ringan Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Ia Merasa Bahwa Pertemuannya Dengan Abu Nawas Telah Memberinya Pelajaran Berharga Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Setelah Penagih Utang Pergi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dengan Perasaan Yang Sangat Tegah Ia Bersyukur Karena Berhasil Menyelesaikan Masalah Utangnya Tanpa Konflik Dan Dengan Cara Yang Bijaksana Kisah Ini Menyebar Di Seluruh Desa Dan Orang-orang Semakin Mengagumi Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Abu Nawas Mereka Belajar Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Seringkali Yang Diputukan Bukanlah Kekuatan Fisik Atau Konfrontasi Tetapi Kebijaksanaan Kesabaran Dan Kecerdikan Dan Begitulah Abu Nawas Sekali Lagi Berhasil Menunjukkan Bahwa Dengan Hati Yang Cernih Dan Pikirannya Cerdas Setiap Masalah Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Damai Dan Penuh Makna Suatu Hari Abu Nawas Sedang Duduk Di Depan Rumahnya Sambil Menikmati Secangkir Teh Tiba-tiba Datanglah Seorang Penagih Hutang Yang Terkenal Kejam Dan Tidak Sabaran Penagih Itu Langsung Mendegati Si Abu Nawas Dengan Wajah Yang Garang Abu Nawas Sudah Waktunya Kau Membayar Hutangmu Seru Penagih Itu Dengan Nada Sedikit Mengancam Abu Nawas Tersenyum Tenang Ia Tahu Bahwa Penagih Ini Sangat Keras Dia Terkenal Sangat Keras Kepala Dan Sulit Diajak Bernegoisasi Tapi Abu Nawas Tidak Pernah Kehabisan Akal Ia Segera Merancang Sebuah Trik Untuk Menghadapi Si Penagih Tersebut Ah Tuan Penagih Maafkan Aku Tetapi Bisakah Tuan Memberiku Waktu Sebentar Saja Untuk Masuk Kedalam Rumah Dan Mengambil Uangnya Kata Abu Nawas Dengan Nada Yang Sangat Sopan Penagih Itu Kemudian Menganggu Meski Dengan Wajah Curiga Abu Nawas Masuk Kedalam Rumah Dan Berfikir Keras Tentang Cara Untuk Mengelabui Si Penagih Itu Setelah Beberapa Saat Ia Mendapatkan Ide Yang Sangat Cemerlang Abu Nawas Keluar Dari Rumahnya Sambil Membawa Sebuah Karung Yang Besar Dan Karung Itu Terlihat Sangat Berat Ia Kemudian Mendegati Si Penagih Hutang Dengan Langkah Pelan Dan Terhuyung Huyung Seolah Karung Itu Sangat Sangat Berat Tuhan Penagih Uangnya Ada Di Dalam Karung Ini Tapi Aku Sangat Lelah Dan Tidak Kuat Lagi Untuk Membawanya Bisakah Tuhan Membantuku Membawa Karung Ini Ke Rumah Tuhan Binta Abu Nawas Dengan Nada Yang Memelas Penagih Hutang Merasa Senang Karena Ia Mengira Karung Itu Penuh Dengan Uang Ia Setuju Untuk Membantu Abu Nawas Dengan Membawakan Karung Tersebut Namun Begitu Penagih Itu Memegang Karung Ia Merasakan Bahwa Karung Itu Sangat Laringan Ia Mulai Curiga Kepada Abu Nawas Apa Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Karung Ini Abu Nawas Tanya Penagih Itu Dengan Nada Yang Sangat Marah Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Oh Itu Hanya Beberapa Batu Dan Pasir Aku Sebenarnya Hanya Ingin Tuhan Merasakan Betapa Beratnya Hidup Dengan Hutang Jika Tuhan Merasakan Beban Itu Mungkin Tuhan Akan Lebih Sabar Dan Tidak Terlalu Keras Kepada Orang Orang Yang Berhutang Penagih Hutang Itu Pun Terkejut Dan Merasa Malu Ia Sadar Bahwa Sikapnya Selama Ini Tidak Baik Dengan Hati Yang Lembut Ia Memutuskan Untuk Memberi Abu Nawas Waktu Lebih Untuk Melunasi Hutangnya Baiklah Abu Nawas Aku Akan Memberi Kamu Waktu Lebih Untuk Membayar Hutangmu Tapi Ingat Jangan Membuatku Menunggu Terlalu Lama Kata Penagih Itu Sambil Tersenyum Kecut Abu Nawas Tersenyum Lebar Terima Kasih Tuan Penagih Insyaallah Aku Akan Segera Melunasi Hutangku Dan Begitulah Dengan Kecerdikan Dan Trik Leciknya Abu Nawas Berhasil Menghadapi Penagih Hutang Tanpa Harus Mengeluarkan Uang Spesial Pun Beberapa Minggu Setelah Kejadian Itu Penagih Utang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Hanya Beralasan Dan Belum Ada Tanda-tanda Utangnya Akan Dilunasi Kali Ini Dia Datang Dengan Tekad Yang Lebih Bulat Dan Niat Yang Lebih Kuat Untuk Mendapatkan Uangnya Penagih Utang Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Dan Saat Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Kali Ini Tidak Ada Trik Lagi Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Tuan Penagih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangmu Tapi Karena Aku Tahu Tuan Sangat Kesal Dengan Utangku Aku Ingin Memberikan Uang Itu Dengan Cara Yang Spesial Bisakah Tuan Menunggu Disini Sebentar Penagih Utang Itu Merasa Curiga Tetapi Kali Ini Dia Memutuskan Untuk Menunggu Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dan Kembali Dengan Membawa Sebuah Kotak Besar Yang Bertutup Rapat Ini Adalah Kotak Yang Berisi Uang Yang Aku Utangkan Kata Abu Nawas Sambil Meletakkan Kotak Itu Di Depan Penagih Utang Tapi Sebelum Tuan Membuka Kotaknya Ada Satu Syarat Yang Harus Tuan Penuhi Penagih Utang Yang Sudah Sangat Penasaran Bertanya Apa Syaratnya Syaratnya Adalah Tuan Harus Membawa Kotak Ini Ketengah Pasar Dan Membuka Isinya Di Sana Jika Jika Tuan Bisa Melakukan Itu Maka Uangnya Adalah Milik Tuan Jawab Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Teka Teki Penagih Utang Berpikir Sejenak Dia Tidak Melihat Ada Hal Buruk Dalam Membawa Kotak Itu Ke Pasar Lagi Pula Dia Sangat Yakin Bahwa Kotak Itu Berisi Uang Dengan Setuju Dia Mengangkat Kotak Itu Dan Berjalan Menuju Pasar Sesampainya Di Tengah Pasar Pendaki Utang Menarik Perhatian Banyak Orang Dengan Mengatakan Bahwa Dia Akan Membuka Kotak Berisi Harta Karun Orang-orang Berkumpul Di Sekitarnya Penasaran Dengan Isi Kotak Tersebut Dengan Penuh Semangat Penagih Utang Membuka Kotak Itu Namun Alangkah Terkejutnya Ketika Dia Menemukan Bahwa Kotak Itu Berisi Kertas Kertas Dengan Tulisan Besar Sabar Adalah Kunci Kesuksesan Tidak Semua Hal Bisa Diperoleh Dengan Tergesa Itulah Isi Tulisannya Orang-orang Di pasar Tertawa Melihat Ekspresi Wajah Penagih Utang Yang Kecewa Sementara Itu Abu Nawas Muncul Di Tengah Kerumunan Dengan Senyum Lebar Tuan Penagih Kata Abu Nawas Apa Yang Tuan Cari Bukan Hanya Uang Tetapi Juga Pelajaran Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Aku Akan Membayar Utangku Tapi Tuan Harus Mengerti Bahwa Memaksa Dan Tergesa Tidak Akan Membawa Hasil Yang Baik Mari Kita Bicarakan Ini Dengan Kepala Dingin Dan Hati Yang Lapang Penagih Utang Yang Malu Akhirnya Mengakui Kebijaksanaan Abu Nawas Mereka Berdua Duduk Di Rumah Abu Nawas Dan Membicarakan Cara Terbaik Untuk Melunasi Utang Tanpa Tekanan Yang Berlebihan Beberapa Minggu Kemudian Abu Nawas Berhasil Mengumpulkan Uang Dan Melunasi Utangnya Penagih Utang Pun Pergi Dengan Hati Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Bijaksana Kisah Kisah Mengejarkan Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Kebijaksanaan Dan Kesabaran Adalah Kunci Yang Utama Beberapa Minggu Setelah Kejadian Di Pasar Penagih Utang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Memang Tidak Bermiat Untuk Mengelak Dari Utangnya Namun Dia Tetap Khawatir Karena Belum Melihat Tanda-tanda Uangnya Akan Dikembalikan Kali Ini Dia Datang Dengan Lebih Tegas Penagih Utang Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Ketika Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Tidak Ada Lagi Trik Atau Alasan Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Sekarang Abu Nawas Tersenyum Sabar Dan Berkata Tuan Penagih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangnya Tapi Kali Ini Aku Akan Memberikannya Dengan Cara Yang Berbeda Apakah Tuan Bersedia Mengikuti Instruksiku Lagi Sekali Lagi Penagih Utang Yang Sudah Lelah Dengan Semua Trik Abu Nawas Akhirnya Setuju Namun Dengan Sikap Pas Pada Baiklah Abu Nawas Tapi Jangan Membuatku Marah Lagi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dan Keluar Dengan Membawa Dua Cangkir Kopi Dan Sebuah Amplop Ia Mengundang Penagih Utang Itu Untuk Duduk Di Teras Rumahnya Silahkan Duduk Tuan Penagih Mari Kita Minum Kopi Bersama Sebelum Aku Memberikan Uang Ini Kata Bunawas Sambil Menyodorkan Salah Satu Cangkir Kopi Kepada Penagih Penagih Utang Meskipun Masih Curiga Dia Menerima Cangkir Kopi Itu Mereka Berdua Duduk Dan Mulai Minum Kopi Setelah Beberapa Tegukan Abu Nawas Mulai Berbicara Tuan Penagih Aku Ingin Bercerita Sedikit Dalam Hidup Ini Kita Memang Saling Bergantung Satu Sama Lain Terkadang Ada Masa Sulit Dimana Kita Butuh Bantuan Orang Lain Seperti Saat Ini Aku Benar-benar Menghargai Kesabaran Tuan Yang Sudah Memberikan Waktu Lebih Untukku Untuk Melunasi Hutang Penagih Hutang Mulai Merasa Tenang Mendengar Kata-kata Bijak Dari Abu Nawas Aku Mengerti Abu Nawas Tapi Aku Juga Perlu Memastikan Uang Kembali Itu Sangat Penting Bagiku Abu Nawas Menganggu Tentu Tuan Penagih Itulah Mengapa Aku Menyiapkan Uangnya Dalam Amplop Ini Abu Nawas Mengangkat Amplop Itu Dan Menyerahkannya Kepada Penagih Utang Tapi Sebelum Tuan Membukanya Aku Ingin Tuan Tahu Bahwa Kita Bisa Menjalin Hubungan Baik Dan Saling Membantu Di Masa Depan Penagih Utang Menerima Amplop Itu Dengan Perasaan Legah Ia Membuka Amplop Dan Menemukan Uang Yang Cukup Untuk Melunasi Utang Abu Nawas Sekarang Utangku Lunas Tuan Penagih Terima Kasih Atas Pengertian Dan Kesabaran Tuan Kata Abu Nawas Dengan Ucapan Yang Tulus Penagih Utang Merasa Legah Dan Juga Tersentuh Oleh Kebijaksanaan Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Belajar Banyak Dari Pengalaman Ini Semoga Kita Bisa Saling Membantu Di Masa Depan Dengan Demikian Abu Nawas Tidak Hanya Melunasi Utangnya Tetapi Juga Mengajarkan Pentingnya Kesabaran Pengertian Dan Kebijaksanaan Penagih Utang Pergi Dengan Perasaan Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Dan Hubungan Mereka Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Penagih Utang Merasa Legah Setelah Menerima Uangnya Dan Mendengarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Namun Saat Ia Bersiap Untuk Pergi Abu Nawas Memanggilnya Kembali Tuhan Penagih Ada Satu Hal Lagi Yang Ingin Aku Sampaikan Kata Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Makna Mengelola Utang Dan Hubungan Antara Sesama Manusia Adalah Seni Tersendiri Jika Tuhan Mengizinkan Aku Ingin Berbagi Sedikit Nasihat Yang Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Tuhan Di Kemudian Hari Penagih Utang Yang Ini Merasa Lebih Tenang Dan Terbuka Kemudian Dia Mengangguk Baiklah Abu Nawas Aku Siap Mendengarkan Nasihat Abun Nawas Kemudian Bercerita Tentang Pentingnya Saling Memahami Dan Memberi Kelonggaran Satu Sama Lain Dalam Hidup Ini Kita Semua Pasti Pernah Mengalami Masa Sulit Kita Akan Memberikan Kelonggaran Kepada Orang Lain Kita Sebenarnya Sedang Membangun Jembatan Pengertian Dan Kebaikan Seperti Halnya Saat Ini Tuhan Telah Menunjukkan Kesabaran Dan Pengertian Dan Itu Adalah Sikap Yang Sangat Mulia Penagih Utang Merasa Tersentuh Oleh Kata-kata Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Akan Ingat Nasihat Mu Ini Dan Mencoba Menerapkannya Dalam Hidup Abu Nawas Tersenyum Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Memimpin Kita Dalam Setiap Langkah Kita Dan Ingatlah Tuhan Bahwa Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Asalkan Kita Mau Berpikir Jernih Dan Bijaksana Penagih Utang Kemudian Berpamitan Dengan Hati Yang Lebih Ringan Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Ia Merasa Bahwa Pertemuannya Dengan Abu Nawas Telah Memberinya Pelajaran Berharga Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Setelah Penagih Utang Pergi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dengan Perasaan Yang Sangat Tegah Ia Bersyukur Karena Berhasil Menyelesaikan Masalah Utangnya Tanpa Konflik Dan Dengan Cara Yang Bijaksana Kisah Ini Menyebar Di Seluruh Desa Dan Orang-orang Semakin Mengagumi Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Abu Nawas Mereka Belajar Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Seringkali Yang Diputukan Bukanlah Kekuatan Fisik Atau Konfrontasi Tetapi Kebijaksanaan Kesabaran Dan Kecerdikan Dan Begitulah Abu Nawas Sekali Lagi Berhasil Menunjukkan Bahwa Dengan Hati Yang Cernih Dan Pikirannya Cerdas Setiap Masalah Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Damai Dan Penuh Makna Suatu Hari Abu Nawas Sedang Duduk Di Depan Rumahnya Sambil Menikmati Secangkir Teh Tiba-tiba Datanglah Seorang Penagih Hutang Yang Terkenal Kejam Dan Tidak Sabaran Penagih 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 Langsung Menegati Si Abu Nawas Dengan Wajah yang garang Sudah Waktunya Kau Membayar Hutangmu Seru Penagih Dengan Nada Sedikit Mengancam Abu Nawas Tersenyum Tenang Ia Tahu Bahwa Penagih Ini Sangat Keras Dia Terkenal Sangat Keras Kepala Dan Sulit Diajak Bernegoisasi Tapi Abu Nawas Tidak Pernah Kehabisan Akal Ia Segera Merancang Sebuah Trik Untuk Menghadapi Si Penagih Tersebut Ah Tuan Penagih Maafkan Aku Tetapi Bisakah Tuan Memberiku Waktu Sebentar Saja Untuk Masuk Kedalam Rumah Dan Mengambil Uangnya Kata Abu Nawas Dengan Nada Yang Sangat Sopan Penagih Itu Kemudian Menganggu Meski Dengan Wajah Curiga Abu Nawas Masuk Kedalam Rumah Dan Berfikir Keras Tentang Cara Untuk Mengelabui Si Penagih Itu Setelah Beberapa Saat Ia Mendapatkan Ide Yang Sangat Cemerlang Abu Nawas Keluar Dari Rumahnya Sambil Membawa Sebuah Karung Yang Besar Dan Karung Itu Terlihat Sangat Berat Ia Kemudian Mendegati Si Penagih Hutang Dengan Langkah Pelan Dan Terhuyung Seolah Karung Itu Sangat Sangat Berat Tuhan Penagih Uangnya Ada Di Dalam Karung Ini Tapi Aku Sangat Lelah Dan Tidak Kuat Lagi Untuk Membawanya Bisakah Tuhan Membantuku Membawa Karung Ini Ke Rumah Tuhan Binta Abu Nawas Dengan Nada Yang Memelas Penagih Hutang Merasa Senang Karena Ia Mengira Karung Itu Penuh Dengan Uang Ia Setuju Untuk Membantu Abu Nawas Dengan Membawakan Karung Tersebut Namun Begitu Penagih Itu Memegang Karung Ia Merasakan Bahwa Karung Itu Sangat Lah Ringan Ia Mulai Curiga Kepada Abu Nawas Apa Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Karung Ini Abu Nawas Tanya Penagih Itu Dengan Nada Yang Sangat Marah Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Oh Itu Hanya Beberapa Batu Dan Pasir Aku Sebenarnya Hanya Ingin Tuhan Merasakan Betapa Beratnya Hidup Dengan Hutang Jika Tuhan Merasakan Beban Itu Mungkin Tuhan Akan Lebih Sabar Dan Tidak Terlalu Keras Kepada Orang Yang Berhutang Penagih Hutang Itu Pun Terkejut Dan Merasa Malu Ia Sadar Bahwa Sikapnya Selama Ini Tidak Baik Dengan Hati Yang Lembut Ia Memutuskan Untuk Memberi Abu Nawas Waktu Lebih Untuk Melunasi Hutangnya Baiklah Abu Nawas Aku Akan Memberi Kamu Waktu Lebih Untuk Membayar Hutangmu Tapi Ingat Jangan Membuatku Menunggu Terlalu Lama Kata Pendaki Itu Sambil Tersenyum Kecut Abu Nawas Tersenyum Lebar Terima Kasih Tuan Pendaki Insyaallah Aku Akan Segera Melunasi Hutangku Dan Begitulah Dengan Kecerdikan Dan Trik Leciknya Abu Nawas Berhasil Menghadapi Pendaki Hutang Tanpa Harus Mengeluarkan Uang Spesial Pun Beberapa Minggu Setelah Kejadian Itu Penagi Penagi Hutang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Hanya Beralalasan Dan Belum Ada Tanda-tanda Utangnya Akan Dilunasi Kali Ini Dia Datang Dengan Tekad Yang Lebih Bulat Dan Niat Yang Lebih Kuat Untuk Mendapatkan Uangnya Penagi Hutang Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Dan Saat Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Kali Ini Tidak Ada Trik Lagi Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Tuan Penagi Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangmu Tapi Karena Aku Tahu Tuan Sangat Kesal Dengan Utangku Aku Ingin Memberikan Uang Itu Dengan Cara Yang Spesial Bisakah Tuan Menunggu Disini Sebentar Penagi Utang Itu Merasa Curiga Tetapi Kali Ini Dia Memutuskan Untuk Menunggu Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dan Kembali Dengan Membawa Sebuah Kotak Besar Yang Tertutup Rapat Ini Adalah Kotak Yang Berisi Uang Yang Aku Utangkan Kata Abu Nawas Sambil Meletakkan Kotak Itu Di Depan Penagi Utang Tapi Sebelum Tuan Membuka Kotaknya Ada Satu Syarat Yang Harus Tuan Penuhi Penagi Utang Yang Sudah Sangat Penasaran Bertanya Apa Syaratnya Syaratnya Adalah Tuan Harus Membawa Kotak Ini Ketengah Pasar Dan Membuka Isinya Di Sana Jika Jika Tuan Bisa Melakukan Itu Maka Uangnya Adalah Milik Tuan Jawab Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Teka Teki Penagi Utang Berpikir Sejenak Dia Tidak Melihat Ada Hal Buruk Dalam Membawa Kotak Itu Ke Pasar Lagi Pula Dia Sangat Yakin Bahwa Kotak Itu Berisi Uang Dengan Setuju Dia Mengangkat Kotak Itu Dan Berjalan Menuju Pasar Sesampainya Di Tengah Pasar Pendaki Utang Menarik Perhatian Banyak Orang Dengan Mengatakan Bahwa Dia Akan Membuka Kotak Berisi Harta Karun Orang-orang Berkumpul Di Sekitarnya Penasaran Dengan Isi Kotak Tersebut Dengan Penuh Semangat Penagih Utang Membuka Kotak Itu Namun Alangkah Terkejutnya Ketika Dia Menemukan Bahwa Kotak Itu Berisi Kertas Kertas Dengan Tulisan Besar Sabar Adalah Kunci Kesuksesan Tidak Semua Hal Bisa Diperoleh Dengan Tergesa Itulah Isi Tulisannya Orang-orang Di pasar Tertawa Melihat Ekspresi Wajah Penagih Utang Yang Kecewa Sementara Itu Abu Nawas Muncul Di Tengah Kerumunan Dengan Senyum Lebar Tuan Penagih Kata Abu Nawas Apa Yang Tuan Cari Bukan Hanya Uang Tetapi Juga Pelajaran Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Aku Akan Membayar Utangku Tapi Tuan Harus Mengerti Bahwa Memaksa Dan Tergesa Tidak Akan Membawa Hasil Yang Baik Mari Kita Bicarakan Ini Dengan Kepala Dingin Dan Hati Yang Lapang Penagih Utang Yang Malu Akhirnya Mengakui Kebijaksanaan Abu Nawas Mereka Berdua Duduk Di Rumah Abu Nawas Dan Membicarakan Cara Terbaik Untuk Melunasi Utang Tanpa Tekanan Yang Berlebihan Beberapa Minggu Kemudian Abu Nawas Berhasil Mengumpulkan Uang Dan Melunasi Utangnya Penagih Utang Pun Pergi Dengan Hati Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Bijaksana Kisah 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 Mengejarkan Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Kebijaksanaan Dan Kesabaran Adalah Kunci Yang Utama Beberapa Minggu Setelah Kejadian Di Pasar Penagih Utang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Memang Tidak Bermiat Untuk Mengelak Dari Utangnya Namun Dia Tetap Khawatir Karena Belum Melihat Tanda-tanda Uangnya Akan Dikembalikan Kali Ini Dia Datang Dengan Lebih Tegas Penagih Utang Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Ketika Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Tidak Ada Lagi Trik Atau Alasan Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Sekarang Abu Nawas Tersenyum Sabar Dan Berkata Tuan Penagih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangnya Tapi Kali Ini Aku Akan Memberikannya Dengan Cara Yang Berbeda Apakah Tuan Bersedia Mengikuti Instruksiku Lagi Sekali Lagi Penagih Utang Yang Sudah Lelah Dengan Semua Trik Abu Nawas Akhirnya Setuju Namun Dengan Sikap Pas Pada Baiklah Abu Nawas Tapi Jangan Membuatku Marah Lagi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dan Keluar Dengan Membawa Dua Cangkir Kopi Dan Sebuah Amplop Ia Mengundang Penagih Utang Itu Untuk Duduk Di Teras Rumahnya Silahkan Duduk Tuan Penagih Mari Kita Minum Kopi Bersama Sebelum Aku Memberikan Uang Ini Kata Bunawas Sambil Menyodorkan Salah Satu Cangkir Kopi Kepada Penagih Penagih Utang Meskipun Masih Curiga Dia Menerima Cangkir Kopi Itu Mereka Berdua Duduk Dan Mulai Minum Kopi Setelah Beberapa Tegukan Abu Nawas Mulai Berbicara Tuan Penagih Aku Ingin Bercerita Sedikit Dalam Hidup Ini Kita Memang Saling Bergantung Satu Sama Lain Terkadang Ada Masa Sulit Dimana Kita Butuh Bantuan Orang Lain Seperti Saat Ini Aku Benar-benar Menghargai Kesabaran Tuan Yang Sudah Memberikan Waktu Lebih Untukku Untuk Melunasi Hutang Penagih Hutang Mulai Merasa Tenang Mendengar Kata-kata Bijak Dari Abu Nawas Aku Mengerti Abu Nawas Tapi Aku Juga Perlu Memastikan Uang Kembali Itu Sangat Penting Bagiku Abu Nawas Menganggu Tentu Tuan Penagih Itulah Mengapa Aku Menyiapkan Uangnya Dalam Amplop Ini Abu Nawas Mengangkat Amplop Itu Dan Menyerahkannya Kepada Penagih Utang Tapi Sebelum Tuan Membukanya Aku Ingin Tuan Tahu Bahwa Kita Bisa Menjalin Hubungan Baik Dan Saling Membantu Di Masa Depan Penagih Utang Menerima Amplop Itu Dengan Perasaan Lega Ia Membuka Amplop Dan Menemukan Uang Yang Cukup Untuk Melunasi Utang Abu Nawas Sekarang Utangku Lunas Tuan Penagih Terima Kasih Atas Pengertian Dan Kesabaran Tuan Kata Abu Nawas Dengan Ucapan Yang Tulus Penagih Utang Merasa Lega Dan Juga Tersentuh Oleh Kebijaksanaan Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Belajar Banyak Dari Pengalaman Ini Semoga Kita Bisa Saling Membantu Di Masa Depan Dengan Demikian Abu Nawas Tidak Hanya Melunasi Utangnya Tetapi Juga Mengajarkan Pentingnya Kesabaran Pengertian Dan Kebijaksanaan Penagih Utang Pergi Dengan Perasaan Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Dan Hubungan Mereka Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Penagih Utang Merasa Lega Setelah Menerima Uangnya Dan Mendengarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Namun Saat Ia Bersiap Untuk Pergi Abu Nawas Memanggilnya Kembali Tuhan Penagih Ada Satu Hal Lagi Yang Ingin Aku Sampaikan Kata Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Makna Mengelola Utang Dan Hubungan Antara Sesama Manusia Adalah Seni Tersendiri Jika Tuhan Mengizinkan Aku Ingin Berbagi Sedikit Nasihat Yang Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Tuhan Di Kemudian Hari Penagih Utang Yang Ini Merasa Lebih Tenang Dan Terbuka Kemudian Dia Menganggu Baiklah Abu Nawas Aku Siap Mendengarkan Nasihatmu Abu Nawas Kemudian Bercerita Tentang Pentingnya Saling Memahami Dan Memberi Kelonggaran Satu Sama Lain Dalam Hidup Ini Kita Semua Pasti Pernah Mengalami Masa Sulit Kita Akan Memberikan Kelonggaran Kepada Orang Lain Kita Sebenarnya Sedang Membangun Jembatan Pengertian Dan Kebaikan Seperti Halnya Saat Ini Tuhan Telah Menunjukkan Kesabaran Dan Pengertian Dan Itu Adalah Sikap Yang Sangat Mulia Penagih Utang Merasa Tersentuh Oleh Kata-kata Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Akan Ingat Nasihatmu Ini Dan Mencoba Menerapkannya Dalam Hidupku Abu Nawas Tersenyum Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memimpin Kita Dalam Setiap Langkah Kita Dan Ingatlah Tuhan Bahwa Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Asalkan Kita Mau Berfikir Jernih Dan Bijaksana Penagih Utang Kemudian Berpamitan Dengan Hati Yang Lebih Ringan Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Ia Merasa Bahwa Pertemuannya Dengan Abu Nawas Setelah Memberinya Pelajaran Berharga Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Setelah Penagih Utang Pergi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dengan Perasaan Yang Sangat Tegah Ia Bersyukur Karena Berhasil Menyelesaikan Masalah Utangnya Tanpa Konflik Dan Dengan Cara Yang Bijaksana Kisah Ini Menyebar Di Seluruh Desa Dan Orang-orang Semakin Mengagumi Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Abu Nawas Mereka Belajar Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Seringkali Yang Diputukan Bukanlah Kekuatan Fisik Atau Konfrontasi Tetapi Kebijaksanaan Kesabaran Dan Kecerdikan Dan Begitulah Abu Nawas Sekali lagi Berhasil Menunjukkan Bahwa Dengan Hati Yang Cernih Dan Pikirannya Cerdas Setiap Masalah Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Damai Dan Penuh Makna Dari Kisah Ini Kita Dapat Mengambil Beberapa Hikmah Penting Yang Pertama Dalam Menghadapi Masalah Kebijaksanaan Dan Kesabaran Adalah Kunci Yang Utama Abu Nawas Mengajarkan Kita Bahwa Dengan Berfikir Jernih Dan Kreatif Kita Dapat Menyelesaikan Masalah Tanpa Harus Menggunakan Kekerasan Ataupun Menimbulkan Konflik Yang Kedua Pentingnya Pengertian Dan Kelonggaran Dalam Hubungan Antara Sesama Manusia Yang Ketiga Sikap Saling Membantu Dan Memberikan Waktu Lebih Kepada Orang Yang Sedang Kesulitan Dapat Mempererat Hubungan Dan Menciptakan Kedamaian Di Dalam Masyarakat Allahu Alami Sawaf Demikianlah Kisah Inspiratif Tentang Kecerdikan Abu Nawas Dalam Menghadapi Si Penagi Hutang Semoga Kisah Ini Memberikan Hiburan Sekaligus Pelajaran Berharga Bagi Kita Semua Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Ini Agar Tidak Ketinggalan Kisah Kisah Penuh Hikmah Lainnya Akhirul Kalang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Kisah 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 Kisah